YouTuber Indira Kalista namanya tengah ramai menjadi buah bibir banyak orang, terutama di dunia maya. Hal itu terkait pernyataan Indira Kalista saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Grita Agata bertajuk Indira Kalista pertama kali di wawancara serius agar Grita buka praktek dalam video tersebut. Indira Kalista seakan meremehkan virus Corona COVID-19 yang tengah mewabah di Indonesia dan seluruh dunia. Ia juga dianggap telah meremehkan pekerjaan petugas medis yang bertarung nyawa untuk menyembuhkan pasien positif Corona COVID-19 akui dirinya salah. Indira Kalista pun meminta maaf di YouTube Deddy Corbuzier. Meski telah meminta maaf, namun ada seorang dokter bernama Muhammad Yusuf, SPOGK, akan memperkarakan ucapan Indira Kalista ke jalur hukum. Sepertinya ini kesengajaan at Indira Kalista. Tolong yang punya video yang bersangkutan yang lama DM saya. Agar kita bisa kumpulkan bukti-bukti untuk laporan polisi, kata dokter Yusuf lewat Instagram storiesnya. Sabtu, 16.05.2020, siapkan pengacara di unggahan selanjutnya, DR. Muhammad Yusuf, SPOGK, mengaku akan menyiapkan kuasa hukum bagi siapapun yang mau memperkarakan secara hukum ucapan Indira Kalista. Ia mengaku tidak bisa melaporkannya sendiri, lantaran masih mengurusi banyak pasien yang terpapar virus corona COVID-19. Buat teman-teman tolong bantu saya siapa yang bersedia Ed Indira Kalista ke Ed Cik. Opolri nanti akan didampingi oleh tim dari Ed David Garis Bawah Chris DKEK. Awalnya saya berniat melaporkan langsung, namun saya khawatir pasien-pasien tidak bisa ditangani oleh saya. Jika ada yang ingin berjuang bersama, tolong dem ayah dan paed David Garis Bawah Chris ditunggu, tulis Dr. Yusuf. Melalui feed Instagramnya, Dr. Muhammad Yusuf, SPOGK, juga menuliskan bahwa ucapan tak pantas dari mulut Indira Kalista keluar demi kepentingan sebuah konten YouTube belaka. Tanpa mementingkan dampaknya buat pengikutnya di media sosial. Kesimpulannya adalah Ed Indira Kalista mempermainkan wabah corona dengan sengaja untuk mendapatkan uang untuk makan, mengingat dia memiliki follower jutaan dengan sengaja mempermainkan dan MENGAHNCURKAN. Perjuangan dokter, perawat, rumah sakit, rakyat dan pemerintah Indonesia, demi kepentingan dan atas nama konten, kata Dr. Yusuf. Pernyataan Indira Kalista Dr. Yusuf memperkarakan ucapan Indira Kalista yang seakan meremehkan virus corona COVID-19. Apalagi ia tidak mematuhi prosedur pandemi yang mengharuskan untuk mengenakan masker saat keluar rumah, dan rutin mencuci tangan untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Aku percaya corona, cuma, enggak seheboh itu lho. Tip yang, corona? B, biasa aja gitu, aku jarang pakai masker. Kalau shit mas aku pakai tiap hari. Kalau masker yang udara-udara gitu aku enggak pakai, kecuali kayak ditegur gitu baru pakai. Tapi kalau enggak ditegur kita lepas lagi, tuturnya, terus abis gitu kalau misalnya ke pasar. Mau, misalnya pegang-pegang abis beli makanan dari Gojek online gitu aku enggak cuci tangan dulu sebelum makan. Jadi kayak ambil-ambil apa segala macam terus makan aja pakai tangan, jelasnya lagi. Liputan 6.com jadi bagaimana menurut Anda? Liputan 6.com jadi bagaimana menurut Anda?